Beginilah kondisi rumah Mardianto, warga Duku Karangawen Kidul, Desa Kejamatan Karangawen Demak, yang roboh pasca diterjang angin yang disertai hujan deras, selasa malam. Bangunan rumah 7x12 meter dan terbuat dari material kayu tersebut roboh rata dengan tanah, dan hanya menyisakan kerangka atap bangunan. Selain rumah Mardianto, kondisi rata dengan tanah juga menimpa rumah Warsi, seorang nenek yang tinggal di RT2 RW14 Duku Ngebisan Karangawen. Beruntung sebelum kejadian, Warsi yang tinggal seorang diri terlebih dahulu mengungsi ke rumah anaknya. Mardianto, salah seorang pemilik rumah, mengaku sudah memiliki firasat rumahnya akan roboh saat hujan deras disertai angin yang terjadi sejak hari Senin malam. Pasalnya saat itu rumah yang terbuat dari kayu tersebut sudah miring dan condong ke depan. Atas inisiatifnya, anak istrinya disuruh mengungsi ke rumah keluarganya. Firasat Mardianto pun tepat. Saat pulang kerja, dirinya mendapati rumah miliknya tersebut roboh, dan menimpa barang-barang berharga yang belum sempat ia keluarkan. Sementara, agar kedua rumah tersebut bisa kembali ditempati, pihak pemerintah desa bersama masyarakat dan aparat lainnya akan melakukan gotong royong. Hari itu kan hujan deras, itu kan angin, akhirnya kan rumah doyo. Itu tidak langsung jatuh. Setelah hari berikutnya, baru sorenya itu jatuh. Mas, saat itu kondisi keluarga gimana mas? Di rumah atau di luar? Itu posisi istri saya kerja, saya juga kerja. Anak-anak saya lagi ngaji posisinya, jadi pas di rumah kosong saja itu. Jadi yang rusak itu ya alat-alat kerja. Kakak saya itu motornya yang kejatuhan itu. Motornya sepeda itu kerduan itu. Terus untuk sementara ini gimana? Ini tinggal di tempat anak itu, di belakang itu. Jadi ada dua unit rumah di Dusun Karangawen. Khususnya RT1, RT2, RMP14. Atas nama Pak Martianto, yang ini Ibu Warsi. Itu kondisinya gimana Pak? Kondisinya yang sana itu rumahnya masih posisi bagus. Cuma kemarin sebelum robo itu sudah agak miring karena puton. Itu tidak banyak puton. Kalau ini memang sudah agak tua, rumah sudah agak tua. Terus apa lah ya Pak? Ini rata ini. Rata, rata tanah yang ini. Terus ini nanti ke depannya gimana Pak? Agar bisa ditempatin lagi untuk para perbanan? Kami selaku aparat desa akan saling berbembau dengan keluarga setempat. Kami dengan perangkat desa, Pak Kadus, Pak RT, Pak RMP. Kami berdayakan semua, Pak. Jadi nanti sifatnya kegotong royongan. Kita sama-sama. Bencana angin puting beliung yang menimpa sejumlah wilayah Demak hingga saat ini telah membuat ratusan rumah di Demak mengalami kerusakan. Dimungkinkan bencana puting beliung disertai hujan masih akan terjadi di Kabupaten Demak. Masyarakat dihimbau untuk waspada jika terjadi tanda-tanda bila akan turun hujan dan muncul gejala angin puting beliung. Sementara masyarakat berharap adanya kepedulian dan bantuan material dari pemerintah agar mereka yang terkena dampak puting beliung maupun bencana lainnya bisa kembali untuk memperbaiki rumah tempat tinggalnya. Dari Demak, Ismail melaporkan.